Nah, ini besok nih, gereja udah dibuka nih, tapi masih beratakan nih ya Masih belum dirapihin nih Gak mau begitu aja Ini gua udah masuk, maksudnya nih ke ini Udah masuk ceritanya ya maksudnya Soalnya, soalnya kemarin cuma ngomong Ini kita cabut-cabutin aja kali ya Ya, yaudahlah biar raturan aja nih, belum dibarisin gitu nih Jadi masih agak beratakan nih Besok orang gereja udah mulai ya Tapi gapapa lah, yang penting kan Nanti jembat dateng, dilihat depan aja, dilihat ke ruangan ini kan Soalnya kan Nah, depan Udah-udahan besok rame Karena kalau rame kan berarti Mendapatkan juga utih harusnya Pasti Kembala sidang saya di cabang sini Suka lah, happy lah deh Pokoknya, yang penting, besok PPW Kita harus undang WL yang terkenal Siapa ya tapi ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Besok orang lambat Yang penting kan Tuhan yang kita angkat ya Tapi ini ngomong-ngomong Gembala sidang saya gak masuk-masuk nih ya Agak... Agak bimbung mau ngomong apa lagi Eh! 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 Selamat siang, Pak Gembala Siang, siang Kita sudah siap untuk ibadah nih, besok Pak Gembala Siang, siang Iya saya cape juga nih Well, ngos-ngosan saya Kenapa tuh? Itu tadi ada yang mau audisi jadi WL Kenapa emang? Saya mau tolak gak enak Kenapa enak suara? Kenapa enak suara? Bukan dia transgender Emang gak boleh tanggung itu jadi Jadi saya bingung dong Dresscode-nya apa? Masa atas Kan kayak Hudson, Pak Gembala Masa sebelah-sebelah Jadi kalo nyanyi ada padupan ya Iya Jadi kan ini bisa setel orang Tapi jadi dua suara gitu Iya mungkin Makanya saya tadi kabur Oh, karena takut Takut Soalnya dia emang udah Hudson Itu loh Jadi masuk ngomong saya Juga sebelah-sebelahan tadi Jadi ini kan Saya kan Iyut pasar sini Kembala ya Kembalas ini kan Kembala sidang Kembala 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 rayon ngomongnya Bener Nah ini gimana ya? Biar bisa kita bisa menyenangkan dia nih Sebenernya kita gak perlu repot-repot Manu Kenapa? Karena gereja kita tuh udah paling gede Di dia Cabang dia yang lain Bahkan gereja utamanya juga gak lebih rame dari gereja kita Iya Kita bikin kebaktian kemarin Oh iya iya Iseng-iseng Iya Uji coba 150 lebih 150 lebih Coba Dia bikin gereja udah berapa lama Itu gembala Makanya gua bilang Udah saya take over aja pak Iya Bapak pegang komsel Saya bilang Dari gembala yang gak mau Dia gak mau Manu Oh iya 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 Tapi nanti kalo dia dateng Jangan kasih tau saya ngomong gini ya Iya tenang tenang Iya Kamu jaga dong Abis ini kan saya dari pastor pasti live dong Bagaimana ya Tenang tenang Pokoknya kalo kita berhasil gulingin dia Nanti kamu bisa naikin Pegang cabang Cabang komsel tadi tuh Iya Pegang cabang komsel ya Tapi saya suka nih hari ini Karena sebagai momentum juga Manu Karena Akun gereja palsu nih udah Udah balik ya Udah balik dia Iya 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 iya. Iya 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 Salah, ini kan gereja, ini. Itu kemalah sidang si Andre itu udah datang? Belum? Belum. Aduh, gimana mau rame gerejanya? Emang kita harus pikirin cara buat kode tadjah sih sebenarnya sih, Pak? Saya udah gak nyaman. Makanya perebutan kekuasaan itu sebenarnya wajar, Manu, di gereja itu. Kayaknya di luar kekuasaan aja, yang kemarin ke darurat-darurat itu juga wajar. Wajar, Pak. Kenapa? Ya, karena memang ada sebuah kekuasaan yang kadang itu harus kita gulingkan. Single aja sih, gue gitu. Single aja, gue gitu. Oh, maksudnya kita tidur aja, maksudnya digulingkan, gak? Iya, betul. Nanti saya coba telpon itu siapa? Buat bandu. Ini gak bisa masuk kalau ini. Jangan sebut nama, Pak. Pak Mbalik ya sebut nama. Sorry, sorry. Soalnya kan koneksi saya sama jenderal-jenderal banyak, Manu. Oh, siapa salah satu ya, Pak? Itu tadi. Woy, Pak Andre, iya. Pak Andre, baru datang. Pak Andre. Oh, iya, Pak Andre. Halo, Pak Andre. Pak Andre. Pak Andre. Kita tadi ngomongin Pak Andre. Sehat ya, sehat ya, Pak. Ini sini, Pak Andre. Ini sini, kanan banget kita sama Pak Andre. Ini udah lama. Aduh, gereja utama ini makin lancar ya, Pak. Saya lihat-lihat, Pak. Oh, iya? Siapa nih? Gak usah ditransfer orang-orang itu pada kayaan aja. Waduh, makasih, Pak. Iya, 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 iya. Gak usah, gak usah, PK-PK kamu. Gak usah kalau kita. Enggak, Pak. Satu pendeta biasa, ya, masa segitu. Berapa, Pak? Si mobil satu, ya. Oh, mobil. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan, ya. Makasih, ya. Iya, iya, iya. Sorry, Pak Andre. Iya. Oh, iya. Iya, Pak. Ini apa, Pak? Iya, Pak. Dengar? Banyak sedikit. Oh, sedikit. Kita masih ngomong kebaik-baikan aja. Baik, Pak. Iya, iya. Saya kagum sama figur pandri ini. Bapak tuh harus long last, Pak. Jadi gembala sidang. Kenapa tuh, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Iya, bagus. Soalnya didikannya, kan? Yang kayak gini-gini nih, kita tuh harus support terus sebagai gereja cabang, Pak. Iya. Tuhan berkati anak, ya. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Pasti Tuhan berkati Bapak juga. Ini ngomong-ngomong cabang baru disiap atau belum? Udah, kemarin kita udah uji coba, Pak. 150, Pak. Masa data. Oh, lumayan. Eksensnya sekitar... Eksensnya lagi. Persembahannya 16 juta, Pak. Jangan lupa. Sekali kebaiknya 16 juta. 16 juta. Baru tuh, Pak. Baru. Kita uji coba kebaiknya satu kali, besok kita baru perdana nih. Iya. Kalah gereja Indok ya, Pak. Salah, salah. Kalah gereja Indok. Kalah. Oh, Indoknya kalah, kan? Itu gerejanya bayar lagi, Pak. Masuk bayar. Iya. Bayar plus persembahan. Ada cap di sini? Ada cap di tangan dan di dahi. Iya, jadi... Ada tandanya, Pak. Oh, baik. Tapi ngomong-ngomong ya, Pak Perdita ya. Pak Gembala, kan? Ngomong ya. Kan saya, ini Yud Pester sini ya. Besok Reket Kotbani. Ini kan Gembala Cabang. Bapaknya Gembala Sidang dong. Atasnya ada lagi nggak sih? Ada. Siapa? Ada. Sinode dong. Kita mau bikin Sinode sendiri, Pak. Wah, kalau mau bikin Sinode sendiri, kita mesti mundur dulu dari Sinode yang sekarang. Tapi Node tuh siapa, Node? Kan Sinode nih. Sinode. Iya, iya, iya. Maaf. Nodenya siapa, Pak? Apa, Node Membandel ya? Wah, Noda. Noda itu, Noda. Noda Membandel nggak? Boleh juga nih, penyata. Lucu juga. Ada nggak di atasnya itu Sinode berarti? Sinode. Atasnya Sinode. Itu berapa orang? Apa satu orang doang? Sinode itu kan badan. Oh. Sebuah kayak organisasi lah, bilangnya. Jadi itu ibaratnya kalau di tempat itu tuh kayak... Kayak DPR kali ya? Bukan? Bukan. MK, MK? Itu jadi kayak MPR. MPR. Ngawasin kita semua, gereja-reja di bawah juga. Sinode. Oh, dia jadi yang menentuin, ya apa namanya, kayak kurikulumnya kali ya? Ya, mereka bikin juga kurikulumnya, pengajaran dasarnya. Jadi semua misalkan yang under Sinode itu ya, ngikutin pengajaran dasarnya dia dan ada rolenya juga. Jadi terdaftar juga secara badan hukum. Bagus itu, Pak Antri, Sinode yang kita sekarang. Bagus, bagus. Bagus. Jarang berantem, jarang. Hah? Masa? Ya, itu jarang itu pernah berantem dong? Oh, pernah. Semua Sinode pasti ada pernah berantemnya. Ada setorannya nggak, Pak? Enggak sih. Enggak ada. Biasa aja tuh, mesti ada apa nggak ada? Mereka, kembaliin mikrofonnya tidur aja, Pak Antri. Oh, iya, seri, seri, seri. Agak naik ya, Pak Antri. Kemudian bener dong, makanya. Tapi saya pikir bisa berubah jadi airan, makanya udah. Enggak, enggak bisa, enggak bisa. Tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti kan dia mengawasi bawahnya. Dia siapa yang ngawasin, berarti? Ya, di organisasi itu sendiri juga tetap ada badan pengawasnya juga. Sampai ada, kalau keuangan ada audit resminya juga dari akunan publik sih ada. Kementerian Agama ikut campur, Pak? Kementerian Agama kan tentunya di atasnya lagi pasti. Di atasnya lagi. Ngawasin semua agama-agama pasti kan punya organisasinya ya. Anjir Kementerian Agama. Kalau yang nagi-nagi utang tuh Kristen nggak, Pak? Mata Alang, Mata Alang, Ambon gitu, Pak. Mata Alang bukan nagi utang, lari motor. Itu bukan. Mata Alang itu ngincer motor. Gimana? Mata Alang. Oh iya, pakai komunikator biasanya. Oh iya, 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 iya. Masa Mata Alang lightning concert. Oh, bukan. Kan Mata Alang, Mas Josman. Endor Thailand. Mata Alang. Keman-keman apa? Endor Thailand. Mata Alang. Jadi kalau misalkan di Timur itu ngomongnya Mata Alang itu adalah orang yang ngambil-ngambilin motor gitu. Iya, ampun. Sebutannya Mata Alang. Emang ada di Kristen? Maksudnya, itu emang abusan emang agama apa? Iya, maksudnya mereka orang Kristen bukan. Oh, nggak selalu. Nggak selalu. Nah, kalau dia tuh biasanya ada yang mengepalai tuh. Siapa-siapanya ini? Gembala. Gembala Matalang. Contohnya paling gede. Contohnya Gembala Matalang. Gembala Matalang ya. Kalau misalkan kayak gitu kan, nanti si Sinode-nya yang ngawasin itu ada organisasi yang lagi yang namanya adalah? Jadi Sinode itu ada ketua Sinode-nya. Nah, di atas ketua Sinode itu yang mengawasnya ada yang namanya MPL. Kayak MPR lah gitu. Kalau cuma cadel? Iya. Jadi MPR. Ada ini permainannya berbahaya. Sorry ya Pak Ketum ya. Saya ada Pak Ketum ya. Rubin. Kita kayak gitu kayak MPR. Cuma MPR cadel. Ini Rubin-nya Rubin siapa, Pak? Saat ini ketuanya kalau Sinode kita Rubinadi. Rubinadi. Berarti dia juga ada yang ngawasin? Ya itu tadi MPL itu. Berarti kalau misalkan ketua MPL ini siapa yang ngawasin? Ibaratnya ketua MPL ya kayak ketua MPL kita sekarang siapa yang ngawasin? Kalau kita kan ada tiga pilar nih kan di pemerintah kita ada legislatif, judikatif sama... Eksekutif. Eksekutif. Pinter teman kita ini. Iya kalau misalkan... Udah belajar. Tadi selalu debriefing. Kalau misalkan dirinya... Ya kurang lebih begitu sih. Jadi istilahnya ada ketua Sinode, ketua Sinode ada di sekelilingnya juga ada MPL. Jadi seprawakil anak apa lengkap? Laki-laki. Itu apa laki-laki yang... Ini diampus aja gue juga lupa. Gak lupa lagi sih katanya. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya, maksudnya itu enaknya adalah kita tuh ada yang jaga. Maksudnya ya ketika ada MPL ini, ada orang yang ngejagain gitu ya. Nah kalau misalkan si pemerintahan kita kan sebetulnya kita juga agak abu-abu nih. Kita sebagai orang-orang Kristen ya. Iya. Eee... Kita ngeliat pemerintahan kita tuh kayak kita tuh bingung nih kita mau kemana gitu. Karena ada salah satu ayat yang kayaknya tuh sering jadi pertanyaan namanya juga tuh. Yang katanya kita harus tunduk sama pemerintahan. Oh Roma 13, Roma 13. Iya. Roma 13 bunyinya adalah? Ya kita buka dulu ya. Teng... Ini biskut kelapa bukan sih? Bukan. Bukan. Bukan kelapa. Oh iya iya. Saya saya. Gue kira itu bunyinya. Enggak. Enggak. Pasti umat ini kan tidak mungkin tersinggung dong dengan joksenya. Tidak. Tangan sangat hangus banget dulu loh. Kelapa lo. Gila lo. Hahaha. Roma 13 bunyinya begini. Tiap-tiap orang harus takluk. Roma 13 hati satu ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada diketapkan oleh Allah. Walaupun korup pak. Nah itu dia pertanyaannya tuh. Gimana kalau pemerintahnya itu nggak bener? Ya kembali. Nah gini maksudnya. Kalau di ayat yang kita pelajari ini. Di dalam kedaulatannya Tuhan. Pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Setuju dulu nggak? Diizinkan pemerintah berarti Tuhan mengizinkannya. Karena sudah pandangan kita begitu. Kalau cara curang juga masuk dalam kategori itu pak. Cerita ini. Cerita Daniel. Nah Daniel kan mau dinyahkan tuh. Jadi ceritanya itu di momennya Daniel. Atau mundur sedikit lah. Kesadaran mesabetnya gue. Diwajibkan semua pejabatnya menyembah kepada patung pertentu. Kesadaran mesabetnya gue nggak mau. Jadi memang kalau kita baca Alkitab itu. Ya kalau pemerintah hanya misalkan. Yang repotnya misalkan. Kita kan secara person diperintahkan. Misalkan untuk mengasihi. Atau untuk menghormati orang lain. Kalau sampai pemerintah bikin peraturan. Yang membuat itu semua tidak terlaksana. Ya kita stand-nya tetap Tuhan lebih tinggi dari pemerintah. Stand-nya tetap gitu. Maksudnya responnya ya? Gimana? Walaupun nipu atau kayak gimana Pak? Ya kalau kita kan harus ada satu aja juga. Kita harus mendoakan kesejahteraan kota kita juga ada. Tapi kita sebagai rakyat ya taat kepada pemerintahnya. Tapi kalau sampai. Palang terakhirnya tuh. Istilahnya udah sampai ngerjain hal-hal yang di luar. Tuhan punya kendak dalam hidup kita. Ya jangan dihubung. Berarti kalau misalnya ngomongin taat. Berarti yang demo-demo kemarin tuh dosa dong Pak? Hah? Yang demo-demo kemarin mau. Secara dulu kan nggak ada masalah kan? Kalau mereka mau menyuarakan suara. Tapi kan dia maunya menggulingkan Pak ceritanya. Waduh. Dia nggak menggulingkan dong. Mau menggulingkan? Enggak dong. Dia nggak menggulingkan. Menggulingkan pagar DPR. Oh iya. Kan digulingin. Ya iya. Iya kan? Menggulingkan. Menggulingkan. Menggulingkan pagar DPR Pak. Kalau itu kan dia menyuarakan ketidakstujuan. Kalau yang ngomongin kan. Tapi sebetulnya kalau menyuarakan ketidakstujuan juga sebenarnya bukankah terdengar. Melawan. Kan melawan. Kan tidak setuju. Berarti tidak taat Pak. Tapi pada waktu Tuhan menetapkan pemerintahan. Kalau kita bercanda-bercanda itu Tuhan installize pemerintahan itu pada awalnya kan tujuannya baik. Pada awalnya tujuannya baik untuk make. Apa ya kita bilangnya. Untuk make ground rules dalam satu negara biar ada keteraturan dan lain-lain. Tujuan awalnya baik. Jadi kan oknum-oknum yang menduduk dalam pemerintah ini yang mungkin kadang-kadang belok. Tapi kalau sikap kita gimana? Kalau pertanyaannya gitu. Ya kita boleh nggak Pak ikut demonstrasi? Saya boleh nggak utilisasi nih jemaat saya buat demonstrasi? Ya boleh kalau punya orang yang berdapat kayak yang nggak bener-bener. Tidak setuju boleh berarti? Selama tidak melanggar kode-kode etik Kristen. Misalkan sambil demo, pecahin rumah orang. Sambil demo, bullyingin tetangga. Oh iya gue bullyingin tetangga. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Sambil demo mungkin ngerjain yang lain, ngejarah-ngejarah. Ngerjain yang lainnya jangan. Tapi kalau rubuhin pagar DPR oke nggak Pak? Ya nggak sih kalau saya sih. Enggak ya. Emang lu oke rubuhin pagar DPR? Lu mau juga kalau di demo rubuhin pagar rumah lu lah. Habis kalau nggak mau diketemu-ketemuin Pak. Misalnya gitu udah lama nih. Nggak apa di depan lah. Itu kan gedung berarti punya rakyat Pak sebenernya. Iya sih. Iya doang. Saya mau ketemu sama yang di dalam nggak boleh nggak boleh rubuhin. Enggak sih. Enggak. Sempat ada yang keluar ya. Sempat ada yang keluar lah beberapa. Iya iya iya. Tapi tetap aja sih demo daripada berusaha fasilitas publik kan sayang juga ya. Hmm. Gue sih pihak-pikirnya gitu. Hmm. Tapi gue ngerasanya kayak sama saya. Terus saya ngerasanya. Berita karakter ini. Berita karakter. Ini kita balik udahan aja. Ini udah beli nggak nyaman nih. Gue udah lupa ya. Ya jadi selamat datang di season empat. Ya karena Manu sudah nggak kuat. Tapi hari ini kita nih masuk ke season empat ya. Ini ada ajudan kita nih. Ada ajudan pribadi. Iya. Ya ajudan pribadi pas. Selamat duduk. Selamat duduk. Lihatnya di kamera dulu. Lihatnya di kamera aja. Iya. Iya silahkan. 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 Yang punya. Yang punya. Yang punya. Yang punya. Yang punya. Ya udah ditanggap polisi itu. Ya ini adalah season empat. Season empat. Season empat. Season empat. Season empat. Semacam parodi. Dari ruang tunggu gereja. Tapi nampaknya. Kami tidak ajak gue ber acting. Kena tadi aja. Ancur ya. Yang ada tadi. Najis. Bukan. Najis sih. Lebih kepada bahaya ya. Iya. Obrolan resmi itu. Ruang tunggu tuh gimana gitu ya. Bener juga ya. Tapi. Pembahasannya sebenernya masih support tadi juga. Karena. Kita akan membahas. Pemerintahan. Maksudnya. Disini lebih ke arah. Sikap kita. Bagaimana orang kristen. Karena season ini katanya. Memang tugas lu adalah. Menggulingkan negara ya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Lu cinta rezim ini. Eh. Rezim. Lu suka oligarki berarti. Bukan. Bukan rezim. Lu dukung kaya sang naik private jet berarti. Rezim gereja ini. Oh. Gue kira. Gue kira lu suka kaya sang naik private jet. Gue pikir. Orang nebeng temen dong. Oh nebeng. Iya. Itu temen katanya. Ada orang nebeng ke Los Angeles udah sih. Kokil juga sih. Oke lanjut. Oke. Agak bahaya ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Suara publik kenapa. Iya juga. Iya dong. Dengan kekuatan Tuhan. Akan kukukan. Selumun ya itu ya. Tengok takut banget. Tengok takut. Iya. Sorry. Kan kekuatan Tuhan. Gak apa-apa gitu. Musuhnya takut. Iya. Maaf. Maaf kan sih. Iya. Jadi kita mau membahas gimana cara respon kita. Atau secara sebagai orang Kristen ya. Gimana cara melihat Papa Intran tuh harus diapa gitu. Iya. Melihat polemik yang ada sekarang gitu ya. Apalagi dengan Garuda Biru kemarin kok. Iya. Ada nama-nama besar sih. Iya. Ada nama-nama besar sih. Ada nama-nama besar sih. Betul. Ya misalnya ajuran pribadi. Ajuran pribadi udah di penjara. Ya. Ada Raditya Dika yang dia gak pernah. Dia gak pernah menunjukkan stance politiknya. Tapi tiba-tiba kemarin tuh dia posting Garuda Biru itu yang. Apa namanya. Darurat apa namanya. Darurat apa namanya. Peringatan darurat. Peringatan darurat. Bahwa pemerintahan itu. Kalau stance alkitab. Itu. Dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memang menetapkan pemimpin-pemimpin negara itu. Pasti. Si izin Tuhan. Berarti. Pak Prabowo. Kaya Sang. Lewat. MK-MK nya. Sama si Gibran. Dengan intriknya. Itu semua. Atas izin Tuhan kok. Seizin Tuhan pasti. Dan. Artinya juga. Todahannya adalah. Berarti dengan si izin Tuhan. Ada pemerintahan yang baik. Dan tidak baik. Collide in this world juga. Berarti. Jadi kok. Dengan Gibran itu. Menjadi wakil presiden. Ya. Menjadi wakil presiden sekarang nih. Iya. Dengan mungkin banyak kontra. Dengan. Apa. Beberapa. Masyarakat lah. Gitu ya. Yang katanya dikata. Nyeting. MK lah. Ada pamannya lah. Ada segala macemnya lah. Gitu ya. Itu berarti atas izin Tuhan. Ya otomatis. Prinsipnya begitu. Karena lah kita bilang. Kalau ada pemimpin. Yang duduk di atasmu. Atau pemimpin negara. Itu memang. Kedaulatan itu. Berarti pas Setia Nobanto. Dulu dia korup IKTP. Sekarang. IKTP kita. Kadang disuruh fotokopi. Nyusahin hidup kita nih. Bikin duk capil nih. Gua bilangin nih. Itu atas izin Tuhan. Ya pasti semua yang kejadian hidup kita ini sih. Kenapa Tuhan pengen bikin kita ribet fotokopi KTP. Maksudnya apa. Grand goalnya nih apa kok. Lu gak bisa. Lu gak bisa misioner. Lu harus dilihat. Itu menguntungkan. Biar tuk botokopi. Biar UMKM tetap berjalan. Yang kresten. Karena usaha menengah kresten ya UMKM ya. Makanya tadi kan gua bilang. Berarti dengan pemikiran ini. Konsekuensi turunan bawahannya juga udah pasti. Dalam pemerintahan yang ada di dunia ini. Baik yang baik dan yang tidak baik. Memang sih. Berarti Tuhan tuh absurd banget dong kok. Wah bukan begitu dong. Dari zaman kita dulu. Gini. Bukan Tuhan absurd. Kita itu memang sudah hidup di dunia yang. Dosa semua. Sudah ada benih dosa maksud gue. Maksudnya Gibran jadi wakil presiden tuh dosa kok. Sudah ada benih dosa. Konteksnya kesitu. Setiap orang ada benih dosanya. Setiap orang juga ada dosa. Setiap orang ada benih dosanya. Jadi kalau ada. Justru-justru kita harus bingung. Kalau di dunia ini ada kebaikan tuh. Kita harusnya bingung. Kalau jahat ya udah wajar. Sama kayak lu tinggal di bronk. Eh di bronk sebenernya gak tau ya. Gua belum pernah ke bronk. Saksudnya kalau lu tinggal di tempat pembakaran sampah. Adalah sebuah kepastian. Lu bukain jendela. Lu yang lu cium bau. Burger kan gitu. Iya bener. Aduh kaget. Patahnya terlalu patah man. Kaget kaget. Bau burger ya. Agak kaget tuh. Maksudnya gua domenin. Usaha burger maaf ya. Bukan begitu maksudnya. Dodo. Saber burger ngapain dia. Pada burger mau sabar maafes gitu. Tapi emang agak tricky sih. Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang itu ya. Maksudnya kita. Tadi kondisi bilang kayak. Mungkin quote unquote izin Tuhan gitu. Tapi maksudnya kan sebetulnya bukan semata-mata sebelah belakang. Emang Tuhan maunya tuh gini. Bukan berarti dia tuh maunya kita demo. Iya ini destined to be. Atau memang ini. Dampak dari free will yang Tuhan berikan gitu loh kok. Kalau gua bilang destined to be dan free will itu sekali lagi kita pernah bahas itu kan. Memang satu kesatuan tuh Tuhan udah tahu. Jadi apa tadi? Jadi tadi premis awalnya kan pemerintahan itu. Kalau dari Alkitab. Memang sebenarnya setting awalnya dikasih orang pemerintah. Atau ada pemerintahan untuk membuat keteraturan. Di sebuah negara. Kalau nggak ada kan berantakan. Makanya pemerintahan itu diperlukan. Makanya di Alkitab kan ditulis tuh lagi di Roma juga ya. Oleh sebab itu bayarlah pajak katanya. Karena pajak itu untuk pemerintahmu melakukan sesuatu. Kurang lebih bayar pajak pada pemerintah kan di Alkitab ada. Jadi mendukunglah pemerintahan. Yang kedua kita sebagai orang Kristen harus mendoakan pemerintahan kita. Makanya di gereja-gereja kan sering tuh berdoa bagi bangsa dan negara. Tapi kalau spesifik doain calon siapa boleh nggak kok? Gua rasa gereja sebaiknya jangan nih. Kalau kita disini udah tadi sih nggak. Tidak menyarankan untuk mendoakan calon-calon tetep itu. Tapi gua lihat beberapa lah. Iya sayang sekali. Ada. Ada yang spesifik mendukung siapa dan didoakan. Iya ada yang spesifik tidak mendukung siapa. Jangan sampai dia ada. Iya ada. Tapi di gereja kita mah nggak ya? Nggak ada sih. Tapi kalau ngomong keteraturan maksudnya ya juga sih. Di balik ketidakteraturan. Maksudnya pemerintahan kita yang kota-kota tidak becus gitu misalnya. Hah? Tidak becus. Manual. Menurut saya udah cukup. Baik. Tingkat kepuasan publik itu bagus. Nah itu dia maksud gua tingkat kepuasan publik itu. Mungkin di mata kaitan beberapa orang dari kita adalah menganggap bahwa ini kerjanya kurang bener. Tapi ketika surveinya digelontorkan itu ternyata banyak kepuasan publik yang tinggi gitu maksudnya. Wah itu survei dari lembaga yang mana nih Mas Manu? Saya lihat saja sih. Tidak mengapa. Dan saya tidak mau menyebut di sini agak berbahaya. Masih agak berbahaya ya. Karena maksudnya dibalik hal yang negatif itu gua yakin ada hal yang positif juga gitu loh. Apa itu contohnya? Iya kemarin gua kayak kemarin ke timur. Iya kan? Itu mereka tuh semua merasa jalan-jalan terbangun gitu. Mereka sudah dianggap sebagai bagian dari Indonesia gitu. Selama sekian lama ini. Tidak merasa ya maksudnya? Iya selama 10 tahun ini dia merasa dia memang dibantu sekali sama pemerintahan gitu loh. Pak Jokowi? Iya. Berarti lu setuju keluarga Pak Jokowi meneruskan dinasti ini apa gimana? Nah untuk itu... Hah? Enggak dong. Jangan ke situ doanya. Oh jadi lu support apa enggak sama pemerintahan yang baru nanti support gak? Jadi berarti kalau gitu sekarang sikap kita harusnya adalah gimana? Ya kembali lagi kalau kita base-nya Alkitab kan lagi-lagi Alkitab bilang doakan ya pemerintah. Yaelah kok masa kita sebagai orang Kristen cuma ngedoain doang kok gak ada aslinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau memang lu gak betah dengan pemerintahan masuk pemerintahan. Tapi kan itu kan tidak selalu solusi kok. Kalau kita ternyata ke pemerintahan malah kita juga ikut jadi korak. Satu orang tidak bisa membuat perubahan kok untuk semua bangsa. Oh sedap, 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 sedap. Kata Tuhan aja menurut siapa ini? Kumpulkan beberapa pemuda loh kok bukan satu pemuda. Kok kata Tuhan sih? Ini kayaknya siapa negeri? Kok kata Tuhan? Iya itu Pak Soekarno. Kok kata Tuhan sih? Jangan lupakan jas merah. Jangan lupakan jas merah. Jangan lupakan jas merah. Jas merah tuh udah satu kesatuan. Jangan lupakan sejarah. Oh. Kenapa? Jangan lupakan jas merah. Berarti jangan lupakan jangan. Aneh banget nih kata-katanya. Iya tapi maksud gue gitulah kok. Itu Soekarno aja udah tau. Maksudnya berikan aku pemuda aja gak cuman satu gitu. Tapi karena memang gak bisa dirubah kok. Marilah kita juga beramai-ramai. Gini loh emang orang Kristen harus anti politik. Anti dunia politik kan enggak. Kalau kita memang punya kerasahan. Banyak orang Kristen di pemerintahan. Dan lucu. Lucu ya? Iya. Banyak banyak banyak. Jadi memang sih. Ya itulah kita doakan ya gimana ya. Kalau kita mau involve di dalamnya ya coba involve yang bener lah gitu. Kalaupun tidak ya udah kita bisa ngomong apa. Iya maksudnya tadi gue mau ngomong. Kita maksudnya sebagai orang Kristen harusnya sekarang. Iya hanya bisa melakukan porsi kita sebagai warga negara aja sih. Sebetulnya. Kayaknya begitu. Bayar pajak. Bayar pajak. Bayar pajak. Doakan. Doakan. Tidak melanggar peraturan. Nyemplung ke pemerintahan kalau memungkinkan. Dan berdoa supaya bisa membuat perubahan. Walaupun aduh temen kita skeptis banget. Katanya kalaupun orang Kristen masuk ke sana kalau udah ketemu kekuasaan udah lupa deh. Karena nyemplung ke pemerintahan menurut gue juga bukan solusi sih. Itu tapi panjang nih kalau kita bahas itu ya. Ya itu mungkin karena kesempatannya kalau kita berani ya. Iya kalau gue rasa sih lagian kalau gue sama Manuel itu ke dalam kok. Kita pasti akan kena cancel kok. Karena terlalu banyak jejak digital kita yang terlalu toxic menurut gue. Iya. Inder kita kena cancel atau kan kita ikut keubangan itu juga jadinya. Apalagi Manuel ya. Aduh. Kenapa? Dia pasti ingin sekali uang. Untuk keluar dari s***** tadi. Kalau aku bisa di Residence 8. Asta kenapa? Aku harus di sini. Aku udah mau orang kelas C. Enggak banget aku di sini. Mending aku korun katanya. Iya lah. Enggak ngasih begitunya. Emang sih maksudnya godaan manusia salah satu yang terbesarnya kan adalah power dan duit ya. Kekuasaan dan uang. Jadi ya itu sih kalau mungkin orang-orang Kristen tuh kadang sekarang kita ngapain gitu ya. Doain bangsa. Tapi bangsa kita juga tiap tahun juga bukan menuju ke hal yang baik. Malah makin banyak prahara sekarang. Tapi kan 2045 Indonesia emas. Tenang aja. Karena makan siang gratis. Lu percaya itu bisa benerin stunting. Abis 2 tahun aja udah gak bisa stunting di benerin. Itu udah telat. Ini makan siang ini ya. Bahaya di sini bahaya. Banget ya. Kritik program. Kritik program. Gapapa. Karena lu gak suka menunya ya. Maunya apa emang yang dikasih emang lu? Ya setidaknya reply A5 dong. Cukup anggarannya. Gakasih bobrol. Ya kurang lebih ini durasi udah berapa Chan? Yang ono. Yang ono. Tiga tujuh. Tiga tujuh udah lumayan lama ya. Jadi ini sebenarnya opening aja. Untuk season ini. Kita pengen ngobrolin bagaimana sudut pandang kekeristanan atas pemerintahan. Tapi ternyata kok antri juga masih banyak ketakutan ya. Dalam menyampaikan opini. Oh bukan cuma dia. Saya juga takut. Tapi mungkin di season 4 ini kita mulai kotakot agak berani. Agak berani lah maksudnya. Lebih berani lagi maksudnya. Kita mau ngundang Rocky dulu katanya. Eh tapi ngomong-ngomong berani ya maksudnya. Menurut beberapa orang yang gue ketemu pas lagi pelayanan gitu. Kita nih udah berani. Kita udah berani? Omongan kita nih udah omongan berani. Di mata mereka. Di mata mereka. Gitu loh. Berarti kan masih lebih berani lagi bro. Karena ini kan belum yang terberaninya kita nih. Yang terberaninya. Kita kan harus paling berani tuh saat kita udah dikirimin somasi menurut gue. Oh. Itu sih dia aja. Dia aja ya. Gak bisa dong. Kita satu entitas kok. Mungkin itu taraf kesuksesan kita kan. Iya lah. Bisa kan udah ada somasi. Brave talk di somasi. Itu bisa. Itu antara berani atau kurang satu derajat ya. Pemikirannya. Enggalan. Harusnya enggak lah. Kok enggak sih? Enggak. Maksudnya enggak gitu. Maksudnya gue setuju sama lu justru. Lu setuju sama dia? Iya. Karena kan somasi itu berarti ada yang nonton kan. Oh ada teguran. Ada teguran. Kamu mau minta maaf apa? Lanjutin ini. Podcast gak berguna. Minta maaf gue. Apa sih? Gua juga. Gua juga. Gua juga gua delete. Ya Pak Mami, Pak. Enggak laganya doang. Berani kita. Gege-gengnya berani ya. Ada somasi juga. Ya. Saya Manolo Marsen. Dengan 3173. Memohon maaf untuk apa yang saya lakukan. Karena saya hilang pada saat itu. Ya perbuatan tidak terpuji. Iya. Udah hafalin template gua. Kalo misalkan ada somasi udah boleh latihan gua ngomong di depan kamera. Aman. Ko Andre. Wah. Setelah. Ini kan kita. Katanya kan Kristen harus melek politik kok. Kekristenan harus. Melek politik. Ya kan. Karena kita harus peduli sama bangsa dan negara ini. Should be. Tapi. Dari ko Andre itu sendiri. Kepuasannya terhadap pemerintah yang ada sekarang nih. Yang sebentar lagi akan mengalami transisi. Perpindahan. Puas gak kok. Selama 5 tahun dipimpin sama Pak Jokowi. Ada kekurangan. Gak boleh kritik gak kok. Dari seorang pendeta. Kali aja Pak Jokowi nonton. Kata pas Pampres. Ada video baru nih. Bas Bapak. Orang Kristen nih. Orang Kristen nih. Gampangin pas Pampres kasih video ke Pak Jokowi. Iya kan gak ada yang tau. Dia patokannya ini. Film apa tuh yang kata itu. Yang kayak si apa. Pasukan Presiden Amerika apa namanya. Oh iya. Maju kenang undur kenang. Secret service. Secret service. Yang kayak asistennya kasih liat nih. Iya. Gimana kok ada kritik gak. Dari Pak Pendeta. Kalau gue pribadi sih. So far dengan Pak Jokowi sih. Cukup puas gue. Cukup puas. Cukup puas. Dari periode 1 apa periode 2 yang lebih puas kok. Satu. Yang pertama. Iya. Yang kedua. Karena ribut-ribut belakangan ini. Tadinya semua ngakil ngikutin gimana-gimana ya. Tapi kok setelah dilihat aruh-aruhnya. Apa benar beliau. Seperti yang disinggungkan begitu. Iya. Kalau benar seperti itu. Ya sangat disayangkan. Padahal awalnya kan. Dimulainya dengan baik gitu. Tapi so far sih. Dengan apa yang terjadi. Dengan kepembeni beliau. Tadi juga Manuel cerita. Di daerah-daerah malah ada. Sesuatu yang baru. Bisa diperbaiki. Atau jalan-jalan bagusin ya. Gue sih oke-oke aja gitu. Buat mas Manuel sendiri. Yang udah keliling Indonesia. Ada di industri perfilmen. Gue lebih gak kualify. Kita gak kualify dong ya. Iya bener. Dia yang udah keliling-keliling Indonesia ya. Indus perfilmen. Anda lagi parodein. Enggak. Itu presiden. Buang-buang. Buang-buang. Buang. Itu presiden. Buang. Dia lagi parodein. Yang itu kok. Yang kumisan dangdut. Itu apa namanya. Lu sama gue. Asal gue bayi-bayi aja gitu ya. Pokoknya gitu. Iya kan maksudnya. Gak ngerugin anda ya. Gak ngerugin anda kan. Gak ngerugin anda. Gimana mas Manu puas gak? Iya gue puas-puas aja. Dari mungkin dari 1-1.10 gue. Masih bisa kasih angka. 6.5. Lu lebih. Itu mah 6.5 mah gak puas dong. Puas dong. Kan. Eh tuh. 7.7. Kepuasan kan. Jangan diganti-ganti lah bro. Demi puas gitu. Takut aja. Enggak. Maksudnya gue puas. Tapi maksudnya. Memang tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Apa 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 apa. Tidak ada yang sempurna. Seperti pepatah mengatakan. Buah jatuh. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Buah jatuh. Andai jatuh juga. Yang jatuh juga. Iya iya. Iya maksudnya ya pasti kan. Ada. Ada ketidak sempurnaan. Tidak ada gading. Yang mati. Yang mati. Tidak ada gading. Nah. Jadi. Ada ketidak sempurnaan. Ya mungkin. Kedepannya mungkin. Kalau pemerintahan masih berlanjut. Mungkin harus diperbaiki lagi. Dengan mendengarkan lagi. Aspirasi-aspirasi rakyat. Nggak tapi kalau lu nih. Lu jujur aja nih. Kalau lu puas nggak? Apa? Lu puas nggak? Gue. Di periode kedua. Jelas gue tidak puas dengan Pak Jokowi. Iya kan. Karena Pak Jokowi. Terlihat ya. Terlihatnya asumsi publik. Iya. Halus akan kekuasaan. Terlihatnya. Allegedly ya. Iya iya iya. Mungkin. Sayanglah ditutup dengan periode kedua. Yang kesannya kok mau closingan. Bentar lagi cuy closingan. Iya 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 iya. Iya 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 Di DM-DM gue banyak yang kayak ngerti aja lu gitu, kayak... Apa pas lu posting? Iya, pas gue posting itu ngapain sih ketikutan gitu, terus kayak demokrasi kebablasan gitu-gitu, maksud gue... Ya, masa gue nggak boleh sih untuk bersuara gitu. Either gue maupun gue FOMO juga ya udah nggak sih, kenapa sih? Emang itu kan emang maunya bikin ripple effect kan? Maksud gue emang mau bikin orang FOMO dan posting itu sebenernya kan? Iya, iya, iya. Jadi kalau lu FOMO nggak salah juga sih? Iya, iya memang. Maka juga bilang ke orang-orang yang apa gitu, ya kalau lu FOMO nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi yang malesnya adalah debatnya itu lho, gue capek gitu debatnya, terus kayak dikasih bukti... Buzzer bukan? Bukan, orang kenal, orang kenal. Orang kenal. Terus kayak dikasih bukti ini, bukti ini, ini, ini. Gue bukan masalah yang ini, maksudnya kerjanya memang bagus, tapi kan ini ada ketidaksempurannya. Kan kalau lu belanja public figure, itu public figure. Bukan, bukan, bukan. Orang kenal aja orang-orang kenal aja. Nanti dia buzzer. Dia lagi di warnet kali tuh, pas. Ngasih lu. Proper work, maksudnya kerjanya nggak yang serabutan, memang ada kerjaan utama gitu. Buzzer. Buzzer. R.P.A. Lagi mendebar, omang lu. Ngapain? Ngebat, anjay banget. Gue bilang sampe, udah anggap aja gue bodoh. Ngebat, omang. Ngebat sama gue ngapain, ngebat sama gue ngomong begitu. Nggak apa. Dia ngerti politik aja kaget. Iya makanya gue, gue cuman kayak, kenapa sih lu mendebar itu? Ngasih gua data-data buat apa? Itu kayak, kalau gini siapa yang salah? Ya, gua yang salah, gua update ginian. Gue bilang, tau gitu gua nggak mau update. Ngebat. Ngebat banget aja maksud gue. Nah lu, kalau lu emang orang ya, kalau lu dari postingan-postingan video lu sama Instagrammu sih. Saya peduli dengan politik bangsa ini. Cuman ya itu, kita tuh nggak bisa merubah apapun. So far ya? So far. Tapi Garuda Biru itu menurut gue, jadi apa ya? Jadi sebuah... Simbol. Penanda lah ya. Penanda ya, bahwa people power tuh masih... Masih ada. Iya, 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 iya. Cuman dan gua sih salut sih. Kemarin maksudnya yang terjadi juga nggak sampai terjadi yang kayak... Chaos kah? Masih sopan ya. Ini masih sesuai substansi gitu. Mana, mana, mana. Dan kayaknya yang mengendarai juga nggak se-chaos yang dulu-dulu lah. Kan pasti ada nih yang menunggangi-menunggangi event-event besar kayak gini. Masih cukup organik loh. Masih cukup organik loh. Iya. Karena artis-artis turun juga lah. Itu artis-artis juga kayaknya bisa mendorong kesantaian juga ya. Bener, bener. Dan itu juga bukan nama-nama kecil ya. Hmm, nama-nama besar. Reza Radian sih yang paling gue kaget sih. Reza Raditya Dika pun bahkan sampai posting loh. Dia nggak pernah menunjukkan stance politika, tapi tiba-tiba posting Garuda Biru. Kayak, wah ini berarti memang sudah sedarurat itu gitu. Sedarurat itu gitu loh. Ya, itu kurang lebih. Lu mau nanya lagi? Enggak sih. Paling mau nanya aja kapan kok Andre mau undang politikus Kristen buat ngobrol sama kita. Siapa tau. Siapa tau. Mongol mungkin. Mongol mungkin. Mongol nggak jadi. Nggak jadi ini, nggak jadi ini. Naik dia. Marcel juga nggak jadi. Marcel juga nggak jadi. Kristen juga, Marcel. Kristen juga. Abis bikin video kayak narkos lu. Yang mau bocah-bocah aja. Terus nganya bilang, lu tahu nggak ada hukuman nih? Kalau bocah nggak boleh dibawa kampanye. Itu bad. Bad decision banget. Itu aneh banget. Bad publicity juga. Gila banget. Bad publicity sih. Ya, gitu lah. Orang lebih. Ya, itu dia. Kalau kata kok Andre silahkan ditahati. Itu tambahin baju dengan kawan-kawan. Gue tambahin dulu tadi sedikit ada ayatnya ya. Boleh kok. Karena tadi kan gue bilang bahwa. Memang baik raja yang baik atau raja yang nggak baik. Itu masih dalam kedaulatannya Tuhan. Itu ada di kisah Rasul. Berapa nih? Tunggu dulu naik ke atas dulu soalnya. 4. 4 ayat 28. 4 ayat 28. Soalnya ada ayatnya dan memang nyatanya seperti itu. Gitu. 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kendakmu. Oke. Sih. Berarti kita tunggu adalah end goal ini. So clear. Iya end goal nya. Jadi memang seperti tadi gue bilang. Mau baik siapapun pemerintahannya Tuhan dalam kedaulatannya bisa saja memakai yang baik dan yang tidak baik. Kolat jadi satu. Goal nya apa? Menuju goal sesuatu. Pasti sih Pak Setia Novanto udah bikin kita fotokopi KTP pas gue harus vaksin covid ya. Itu adalah hal yang aneh. IKTP. Tapi kan sekarang udah ada ini ya Pak. Apa namanya kayak aplikasi untuk ATP tau nggak lu? Yang ada update-an itu. Lu coba update dah. Ada sekarang. Jadi KTP gue udah bentuknya digital udah PDF gitu. Udah berlakunya udah forever gitu jadinya. Tapi kalau mau apa-apa nanti di print lagi pasti. Iya. Iya kan? Sama aja sih. Bener. Dan gue berdoa ya maksudnya kita sebagai orang Kristen juga bukannya jadi tanda kutip beban negara. Tapi juga bisa kontribusi sesuatu yang baik buat negara. Iya. Gitu sih. Yang lebih penting ya. Thanks to Pak Anies ya. Aduh. Gak bisa nih buang aja yang ini. Enggak, 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 enggak. Lu kita tuh musikalifikasi satu. Karena gereja-gereja kan banyak yang pas itu sentiment negatif sama Pak Anies gitu kan. Karena memobilisasi kekuatan agama kan gitu ceritanya kan. Tapi pada kenyataannya lebih banyak gereja yang gold izinnya di jaman Pak Anies. Di Jakarta. Di Jakarta. Karena kan dia gubernur Jakarta kan. Beda atau memang iya sih. Iya. Jadi Pak Anies selalu gitu kan. Walaupun enggak jadi nyalon lagi ya. Padahal gue cukup bahagia. Karena jadi lebih banyak gereja-gereja yang lebih banyak muncul. Lu tau kenapa Pak Anies gak jadi nyalon? Kenapa? Gak jadi kondangan. Jadi gak jadi nyalon deh dia. Gapain nih nyalon. Selamat sore saudara semua. Tuhan berkati. Udah closing. Udah tutup. Udah tutup. Itu dia episode satu dari season 4 kita yang absurd ini. Karena belum ada bintang tamu yang mau diundang sama kita di season 4 ini. Dengan format yang akan lebih sadis ya. Jadi kita akan menunggu somasi-somasi dari sekalian. Dia nih. Dia nih lagi. Dia nih. Gua mau manu. Gua siap cabut kalau mereka harus. Hahaha. Iya lah. Gimana? Nampunnya mereka ya Tuhan. Nampunnya mereka ya Tuhan. Nampunnya mereka ya Tuhan. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Semuanya kalau kalian punya topik-topik. Karena ini episode pertama. Jadi kalian boleh kasih input. Kira-kira topik-topik apa yang perlu kita bahas. Karena kita bakal bahas topik-topik yang lebih berbahaya. Yang belum ada di season ketiga ya. Jadi tolong kasih saya nama. Kasih saya topik. Nanti kita akan undang ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Karena kebaktian kedua kita akan sebentar lagi mulai ya. Jadi ini sampai jumpa semuanya. Dadah guys. Tuhan berkati.